Kalau Presiden mau kan semuanya tidak ada yang selesai. Orang selesai di satu tempat bisa diberdayakan di tempat yang lain. Orang tersebut tidak dianggap masalah. Atau lebih enaknya kalau dianggap orang itu dibutuhkan oleh Pak Presiden. Kalau Pak Gatot marah karena dicopot. Karena jabatan itu amanah dan itu adalah proses dalam negara. Dan sudah diproses menurut negara. Saya kira harus mulai membangun sebuah bentuk komunikasi yang lebih kerdas. Menjual diri untuk jadi Presiden dengan cara yang kerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Medkom? Semoga kita semua selalu sehat dan tercegah dari penularan virus COVID-19. Nah kembali di crosscheckmedcom.id bersama saya Indra Molana. Pekan ini kita akan membahas pernyataan kontroversial dari seorang mantan Panglima TNI. Pak Gatot Nurmanteo yang tiba-tiba saja mengungkapkan dan mengindikasikan dirinya. Bahwa saat itu dicopot jabatannya dari Panglima TNI oleh Presiden Jokowi Dodo. Karena menganjurkan nonton bareng film G30 SPKI di tahun 2017 yang lalu. Apakah benar demikian? Kalau benar kenapa baru diungkapkan sekarang? Ada apa ini? Langsung saja kita crosscheck pada narasumber kita. Yang sudah bergabung kali ini yaitu ada Wakil Ketua MPRRI yang juga Wakil Ketua Umum PKB. Bapak Jazilul Fawait. Lalu kemudian ada anggota Komisi 1 DPRRI dari fraksi PKS. Pak Jazuli Juwaini. Dan juga Muhammad Farhan, anggota Komisi 1 DPRRI dari fraksi Partai Nasdaq. Assalamualaikum, selamat pagi, Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Mas Indra, ini pasti hari Jumat. Ini kan kita rekaman hari Jumat ya. Iya, betul-betul. Ya, nanti khutbah. Nanti khutbah, Bapak Warhan. Judulnya Persatuan. Ukuah, judulnya. Judulnya Ukuah, sudah siap. Ukuah, Wontonia. Kalau gitu saya mulai dari Bang Farhan aja nih. Bang Farhan, kira-kira kalau melihat pernyataan yang cukup menggemparkan di sepanjang pekan ini ya. Yang muncul dari Pak Gatot Nurmantio, mantan panglimatnya ini. Gak tahu kenapa tiba-tiba muncul bahwa pernyataan tentang pergantian dirinya waktu itu. Gara-gara dia menganjurkan, nobar, tonton bareng film penglihatan G30 SPK. Ini bulannya juga bulan September lagi diomongkan begitu ya. Menurut Bang Farhan sebagai Komisi 1, kira-kira melihatnya seperti apa sih ini Bang Farhan? Waktu beliau menjabat sebagai panglimat kan saya belum jadi anggota DPR. Masih sebagai pengamat biasa gitu. Dan sebagai seorang pengamat biasa, maka saya berusaha mencocok-cocokkan data. Beliau ini kan akhir 13 Maret tahun 1960. Jadi, ketika beliau berhenti masa jabatannya di tahun 2018, usia beliau sudah memasuki usia 58 tahun. Dan usia 58 tahun itu memang adalah usia pensiun seorang penggara tinggi. TNI. Nah, beliau kan sudah bertugas dari tahun 82 sampai 2018. Dalam rentang tugas beliau selama 36 tahun ini, beliau sudah menunjukkan karir yang luar biasa sampai jadi panglimat TNI. Nah, kalau misalnya kita kemudian melihat fakta dan data yang ada yang memang sewajarnya beliau selesai masa jabatan di usia pensiun, kan? Itu nomor satu. Kedua, kalau memang beliau itu merasa bahwa diberhentikan karena menganjurkan nonton bareng film G30 SPKI yang beliau anjurkan pada bulan September 2017, kenapa harus numpuh hampir setahun untuk diberhentikan? Dan yang ketiga adalah, kalaupun misalnya, katakanlah gara-gara nonton film itu ada indikasi pemberhentian, apakah kemudian kalau Pak Jokowi mengizinkan, dan memang mengizinkan, dan tidak memasalahkan hal itu, kan tidak mungkin juga Pak Gatot Nurmantio menjadi panglimat TNI seumur hidup, kan? Harus ada berhentinya, kan? Jadi, mudah-mudahan saya sebagai salah seorang yang mengagumi pengabdian dan juga karir beliau sebagai seorang prajurit Pancasila yang luar biasa, saya sih berharap bahwa apa yang beliau sampaikan itu hanya sebuah romantisme saja lah. Bukan karena beliau percaya kepada teori konspirasi yang ujung-ujungnya hanya cocokologi gitu. Nah, saya kira... Romantismenya, Bih, bagaimana Bang Farhan? Maksudnya, semoga ini hanya sebuah romantisme. Romantisme bahwa ketika kita sedang menghadapi sebuah masalah, itu kan pasti ada dramatisasinya. Nah, romantisme dramatisasi permasalahan kebangsaan ini kan memang salah satu bentuk penuturan fakta sejarah. Tapi apakah fakta itu didukung oleh data? Ya, kadang-kadang nggak juga. Tapi memang begitulah perjalanan pencatatan sejarah kehidupan bangsa itu selalu diwarnai dengan drama-drama dan romantisme kisah drama seputar perjalanannya itu. Ya, ya, ya. Ya, memang ada beberapa hal tadi ya dari Bang Farhan sampaikan, kalau memang kemudian dugaannya, klaimnya adalah pemecatan atau pencopotan atau pergantian dirinya karena gara-gara anjuran nonton film di tahun 2017, tapi kok kenapa nunggu setahun 2016? Dilihat dari segi usianya saat itu, memang Pak Gatot Nurmantio juga sudah memasuki, bukan hanya memasuki ya, memang sudah usia pensiun dari seorang, apa namanya, anggota TNI atau perwira tinggi TNI, panglima tinggi TNI, dan lain sebagainya. Nah, Pak Jazuli, mungkin Pak Jazuli ini kan sudah juga lama di parlemen dan mengetahui prosesnya waktu itu sebelum saya ke Pak Jazilul ya. Pak Jazuli mungkin bisa menceritakan juga waktu itu kondisinya, apakah memang benar ada saat itu atmosfernya, tanda-tanda bahwa ini Pak Gatot diganti gara-gara anjuran nonton bareng film G30 SPKI? Ya, terima kasih. Sebenarnya yang paling tahu alasannya itu Pak Jokowi, karena memang mengangkat, memberhentikan panglima itu adalah haknya presiden, hak negatif presiden, sama seperti menteri-menteri kabinet, mau pensiun, atau sebelum pensiun sudah diganti, itu hak negatifnya presiden. Itu yang pertama, siapapun, kita hanya cuma bisa menduga-menduga, karena yang paling tahu dan nekern itu Pak Presiden, dan Kiai Jazilul pasti akan sepatah di situ. Nah, tetapi juga Pak Gatot sebagai orang yang telah menduduki posisi tertinggi di Tentara Nasional Indonesia, tentu setiap ucapannya itu harusnya punya data ya, artinya dia juga punya data, tidak. Nah, saya menduga bahwa beliau punya info tentang apa yang dia sampaikan, atau punya data lah. Atau memang sebaiknya harus pakai data gitu, supaya tidak terpesan. Ada yang disebutkan oleh Kang Farhan, ada berbau yang drama gitu. Tadi disebutnya kalau Kang Farhan drama, kalau dari sisi usia dan segala macem, mantep banget Kang Farhan sudah sebutkan itu lahirnya kapan, atau segala macem. Yang terlepas dari itu, yang berhak memberhentikan dan mengangkat menteri, dan kelima itu adalah Presiden. Apa alasan Presiden? Itu tentu hanya Presiden yang tahu. Kemudian Pak Gatot yang diberhentikan, ketika dia berbicara, saya punya dugaan kuat, dia punya data. Atau setidak-tidaknya dia merasakan. Mungkin juga dia buat korelasi. Tetapi saya sebenarnya tidak ingin masuk ke dalam konflik antara perdebatan dua kenapa itu. Secara konten, ketika orang menghancurkan nonton film G30 SPKI, umpamanya, itu adalah sesuatu yang sangat bagus bagi kami di Praksi PKS. Saya sebagai ketua Praksi PKS, itu menginstruksikan kepada seluruh Praksi PKS, dari pusat sampai kabupaten kota, itu bikin novar tentang film G30 SPKI itu. Banyak anak-anak bangsa, putra putri bangsa ini, paham tentang bahaya komunis. Kenapa PKS termasuk yang konsen juga dalam RUU, HIP itu menolak? Karena di situ tidak mau dicantumkan APMPR, yang pimpinannya ditempatkan salah satunya oleh Kiai Jazilul ini, itu dijadikan landasan dan rujukan. Maka Praksi PKS menolak, tidak setuju dari awal tentang RUU, HIP ini. Sebelum sedikit melebar ke HIP, kita mulai dari ini dulu ya Pak Jazuli, yang dari pernyataan ini, nanti kita akan coba merembet juga ke sana. Tetapi kalau misalnya dari sisi usia saja, memang hanya Presiden yang mengetahui saat itu mengapa Pak Gatot Nurmantia itu diganti jabatannya, dicopot jabatannya dari panglimat TNI. Tapi kalau yang disebutkan misalnya tadi, memang karena sisi usia sudah pensiun, kan harus diganti. Kalau dari fakta yang seperti ini, menurut pendapat Pak Jazuli, yang ketika berada di Parlemen, memang itu hak prerogatif ya, tapi kita tidak membahas atau mencampuri hak prerogatif Presiden tentu saja, tapi kan mengetahui ketika usia sudah selesai, diganti, dan waktunya pensiun, apakah itu sebuah fakta yang juga harus dilihat, ataukah ya itu hanya Presiden saja yang tahu alasnya diganti? Seperti yang sudah disebutkan oleh Kang Parhan, yang sudah hafal itu catatannya, saya kira itu salah satu acuan, kan orang ketika menjabat di posisi tentara itu, memang ada usia tertentu yang dia harus selesai. Tetapi, kalau Presiden mau kan semuanya tidak ada yang selesai, orang selesai di satu tempat bisa diberdayakan di tempat yang lain, gitu loh. Kan gitu, sebenarnya. Kan banyak juga orang yang harusnya sudah selesai, tapi ketika itu dianggap perlu oleh Presiden, diperlukan oleh negara, gitu ya. Iya, maka dia ditempatkan di tempat yang lain. Tapi itu tadi, jadi memang terkesan, kalau kita bicara itu hak prerogatif Presiden, selesai perdebatan. Sebenarnya tidak juga perdebatan, selesai, tetapi itu harus jadi pijakan semuanya. Sehingga kalau itu kita pahami, seperti yang istilahnya Kiai Ghazidulili, ada kona'ah kolbiyah, ada penerimaan hati yang memang, ya memang itu haknya dia muat, saya atau tidak akan saya. Hanya saja, kalau betul apa yang disampaikan oleh Pak Gatot itu, kami dari peraksi PKS termasuk yang menyayangkan, gitu, kalau gara-garanya itu. Kalau betul ya? Harusnya sih, Pak Gatotnya dihadirkan di sini, supaya debatnya seru, gitu. Bukan debat. Jadi, kan yang paling tahu juga, alasan-alasan Pak Gatot mengatakan itu, Pak Gatot juga. Pak Gatot sendiri, ya betul, betul. Kan kita bisa lebih-lebih menilai, gitu. Betul. Bisa saja dia menyimpulkan, ya bisa saja Pak Gatot menyimpulkan itu. Karena memang setelah dia mengatakan, kita nonton barang PKI, kita secara masif, kita lawan PKI, tiba-tiba umpamanya setelah itu selesai memang usianya, seperti yang Kang Parhan sampaikan tadi, dan kemudian tidak diberdayakan di tempat lain. Bisa jadi dia menarik-narik korelasi seperti itu. Karena saya katakan tadi, meskipun usianya sudah finish selesai, untuk menjabat di satu posisi itu, kan juga bisa diberdayakan pada posisi-posisi yang lain. Kalau orang tersebut tidak dianggap masalah, atau lebih enaknya, kalau dianggap orang itu dibutuhkan oleh Pak Presiden. Lagi-lagi, Pak Presiden lagi yang punya akil gatif. Makanya kalau PKS tahu diri, tidak dapat apa-apa juga, karena memang oposisi, terima kasih. Pak Presiden yang punya akil gatif. Ya, Mas Indra, saya sudah mendengar dari Pak Farhan dan senior saya, Pak Jazuri Jua ini. Satu alumni tapi beliau lebih senior Apalagi di komisi satu Jadi begini Pak Indra Kalau terkait dengan penggantian Seorang pejabat Itu peristiwa yang normal Normal saja Kepala desa, camat Atau apapun ketika habis masa tugasnya Atau sebelum Habis masa tugasnya Tergantung siapa yang punya Kewenangan untuk mengganti Nah Untuk Pak Gatot ini Atau Panglima TNI Ini ada kewenangan di Presiden Tetapi tetap harus minta pertimbangan Kepada DPR Utamanya Komisi Satu Artinya Pak Jazuli ketika itu Penggantian yang Pak Gatot ini Ada di situ ya Ada di situ dan diberikan pertimbangan Presiden boleh mengganti Terjadilah penggantian Nah Apa yang dinyatakan oleh Pak Gatot Ini sebenarnya sudah pos faktum Peristiwa yang sudah berlalu Tapi yang namanya jenderal Mau pensiun atau tidak pensiun Kalau curhat sesuatu Itu tetap menjadi perhatian publik Nah disitu Nah sekarang Jenderal ini curhat Sebagai patriot bangsa ini curhat Saya diganti gara-gara G30 SPKI Atau mewajibkan Katakanlah Pak Indra Kalau itu benar Terus kenapa Kalau itu benar Kan begitu Katakan publik menyatakan itu benar Berarti ada tuduhan kepada pihak istana Itu pro PKI Kan begitu Karena curhatan ini menjadi Pernyataan politis gitu Dia bersayap Dia punya makna Punya tafsir Jadi Perkataan tokoh itu selalu punya tafsir Nah ini panglima Atau mantan panglima Menyatakan sesuatu Di bulan yang pas Ini ingin mengatakan apa sebenarnya Di bulan yang pas Betul Jadi politis ini anda melihatnya ya Nah kalau dari sisi pencopotan Nah itu biasa lah Jangankan jenderal Kapolda atau Dandem atau kapan pun juga bisa dicopot Dan Pak Gatot juga bisa mencopot siapapun Ketika beliau menjadi panglima Nah sekarang ini peristiwanya Oleh Pak Gatot Diarahkan kepada Bahwa penggantian dirinya Itu karena Peristiwa G30 SPKI Atau pemutaran film Saya pikir Ya gak tau Kalau soal benar tidaknya Tanya Pak Gatot dan Pak Jokowi Betul Ya kan Kata beliau tadi Ya Pak Jokowi lah Dan Komisi Satu lah Yang tau juga Komisi Satu tau lah ya Pak Jansilul ya Apakah ketika Presiden Menyampaikan surat Penggantian Seorang panglima Itu Menyertakan Pertimbangan Karena Soal pemutaran film Saya yakin Dalam suratnya itu Karena masa waktunya Sudah mau habis Nah Artinya Pak Indra Pernyataan Pak Gatot ini Adalah Pernyataan Politis Jadi Nah kalau Pernyataan politis Tergantung Tergantung Mau dari sisi mana Kalau dari sisi Politik yang Pro istana Akan menyatakan bahwa Loh ini Penggantian normal Dan Jangan tuduh kami PKI Pasti begitu Itu bisa diartikan Begitu ya Diterjemahkan Menuduh Bahwa Istana ditulis Sebagai PKI Artinya begitu ya Penyataan Pak Gatot itu Menjadi rame Justru bukan Karena pernyataannya Karena ada Makna Eksplisitnya Gitu Kalau saya diganti Gara-gara Pemutaran film G30 SPKI Maka Presiden itu Tidak suka Kebijakan saya Terkait dengan Pemutaran film Nah disitu Nah inilah Menjadi polemik Yang kemudian Apa namanya Rupanya Apa yang Disampaikan oleh Pak Gatot ini Menyita Perhatian publik Dan kemudian Tibalah Dugaan-dugaan Yang satu Menduga bahwa Pak Gatot ini Sedang Bermain politik Karena ingin Mencalonkan Presiden Itu semua Tafsir Tafsir itu Boleh apa saja Namanya juga Tafsir Jadi tergantung Orang yang Menerima informasi Dan Menguraikan Tafsirnya Mau diarahkan Kepada siapa Bagi yang Membenci Pak Jokowi Akan mengatakan Oh iya benar Diganti Kira-kira begitu Karena Pak Gatot Mengatakan itu Tapi sebagian yang lain Mengarahkan Pak Gatot Sedang Bermanuver Dengan menggunakan Isu PKI Seakan-akan PKI ini Tumbuh Seakan-akan PKI ini Sesuatu Kekuatan Yang mulai Tumbuh Kembali Nah itu Nah Nah Dari situ Pak Indra Menurut saya Yang terpenting hari ini Menurut Yang terpenting Kita Sejarah bangsa ini Jangan dilupakan Bahwa yang namanya Peristiwa G30 SPKI ini Peristiwa Yang juga Terkait Dengan Peristiwa Kelam Yang ada Di bangsa ini Jangan terulang Kembali Atas nama Aliran apapun Termasuk Komunis Atau aliran lain Yang dapat Merusak Kita sudah Punya Pengalaman Nah Justru kita Harus Autokritik Apakah Hari ini Cara pandang Kita Betul-betul Menggunakan Cara pandang Dengan menggunakan Budaya Dan cara pikir Indonesia Kebijakan kita Kebijakan ekonomi Kebijakan Kebudayaan Sekarang Menjadi Harus tetap Kita uji Sehingga Pernyataan Pak Gatot ini Menjadi relevan Ketika kita Bicara pada Kedaulatan Kalau menurut saya Itu Bukan soal komunisme Tetapi pada Kedaulatan Bangsa ini Di tengah Harus global Dan pikiran-pikiran Internasional Kalau soal Pak Gatot Terserahlah Pak Gatot Mau ngomong apa Intinya Pak Gatot Sudah dicopot Itu aja Dan Dicopot Berdasarkan Apa namanya Mekanisme Yang benar Pak Gatot Tidak dicopot Di tengah jalan juga Dia menggunakan Pertimbangan DPR Itu Tidak ada masalah Kalau Pak Gatot Marah Karena dicopot Pak Gatot Bukan seorang Patriotik Justru begitu ya Kalau Pak Gatot Marah Karena dicopot Karena jabatan itu Amanah Dan itu Adalah Apa namanya Proses dalam negara Dan sudah diproses Menurut negara Jadi tidak hanya Presiden saja Tapi Komisi 1 DPR Mengetahui itu ya Pak Jajul Komisi 1 juga Mengetahui itu Intinya ya Karena harus meminta Presiden Pastikan bisa dibaca Suratnya Di surat pertimbangan Presiden Pasti ada Kalau Presiden Tidak bersurat Kepada Pak Jajuli Selagi Komisi 1 Nah itu baru masalah Itu baru masalah Kalau Presiden Tidak bersurat Nah Sebab apa Kewenangan DPR Dilangkai oleh Presiden Kalau ini kan Pak Jajuli Dan Presiden 1 Ikut Istilahnya Oke ACC Kan begitu Lanjut Nah diganti Kalau lanjut Berarti Tadi Pak Jajuli Ngomong hanya Presiden yang tahu Tidak bisa begitu juga Berarti ya Tidak Karena itu pakai surat Oke Tapi kan suratnya Formality Yang ada di dalam surat Iya Bahwa apa yang Alasan apanya itu Mungkin Presidennya Pak Farhan Atau Pak Jajuli Mungkin bisa dibuka Surat Presiden Iya Tanggal itu Isinya apa Penggantian Alasannya apa Saya yakin Pasti karena usia Jangan-jangan Belum baca Pasti alasannya Karena Waktu Karena memang Sudah mau Masuki usia pensiun Pasti Oke Yang tersurat Oke itu teknisnya Tapi saya ingin Coba lari Ke Apa namanya Melihat Penemaparan dari Pak Jajuli Tadi Karena Menurut saya Ini sangat penting Dan krusial Kalau memang Mantan Panglimat TNI Yang juga Bukan Panglimat TNI Yang periode Yang lama Tapi Baru Periode Sebelumnya Diganti oleh Panglimat TNI Yang sekarang Cukup krusial Ketika memang Motifnya Adalah Politis Mungkin Bang Farhan Bisa Memberikan Gambaran Kalau memang Motifnya Politis Disampaikan Dengan Pesan-pesan Yang kesannya Ada soal Komunisme Di bulan-bulan Ketika kita Memperingati Atau Tragedi Di bulan September Ini kan kita Meringati Tragedi Pemberontakan G30 SPKI Nah ini kan Akan sangat Bahaya Sekali Kalau kemudian Memang Pernyataan Seorang mantan Panglimat TNI Bermuatan Politis Menggiring Adanya Isu Kebangkitan PKI Dan lain sebagainya Kalau Bang Farhan Seperti apa? Jadi Saya ingat Di tahun 19 Eh Tahun 2008 Tahun 2008 Itu Kira-kira Pada masa itu Banyak sekali Teman-teman Jurnalis Independent Dan juga Teman-teman Pembuat Dokumenter Serta Sineas Itu mengumpulkan Berbagai macam Fakta Dan kisah Atau Testimoni Dari Orang-orang Yang terlibat Dalam Kejadian Setelah 30 September 1965 Dan kemudian Dielaborasikan Dengan berbagai macam Kejadian Atau Insiden Sebelum 30 September 1965 Kesimpulannya Waktu itu Memang Bermacam-macam Tetapi Benang merahnya Yang ditarik adalah Bahwa Pada masa itu Dari Tahun 1963 Sampai Tahun 1967 Adalah Masa-masa Yang Disebut Sebagai Lembaran Hitam Perpolitikan Di Indonesia Bagaimana Sebetulnya Terjadi Penghilangan Nyawa Terjadi Penculikan Penculikan Dan juga Persekusi Yang berujung Kepada Banyaknya Stigmatisasi Sampai Kemudian Stigmatisasi Ini Oleh Pemerintahan Orde Baru Dijadikan Sebuah Legitimasi Bahwa Orang Indonesia Harus Bersih lingkungan Harus bersih diri Ujungnya Di sana Nah Inilah yang Kemudian Ternyata Menimbulkan Banyak Kekhawatiran Karena Apa Apa yang Dilakukan oleh Teman-teman Kita ini Tahun 2008 Tersebut Dianggap Sebagai Usaha Untuk Membangkitkan Empati Kepada PKI Walaupun Tetap Dibungkus Dengan Sebuah Pernyataan Bahwa Ini adalah Usaha Untuk Mengembalikan Hak-hak Asasi Mereka Yang direbut Selama Berpuluh-puluh Tahun Nah Sejak itulah Kita mulai Merasakan Digulirkannya Perdebatan Tentang ada Atau tidaknya PKI Serta Itu adalah Masa dimana Sesudah Reformasi 98 Kita Seakan-akan Dihadapkan Bahwa Ketakutan Terhadap Hadirnya Kembali Si hantu Bernama PKI Ini Sebagai Sesuatu Yang Tidak boleh Kita Anggap Remeh Tapi pada Saat Bersamaan Kita juga Menyadari Bahwa Sejak Tahun 2006 Kekuatan Geopolitik Itu Bergeser Hadirnya Superpower Bernama Republik Rakyat Tiongkok Itu Menjadi Pesaing Yang Luar Biasa Nah Pada Saat Itu Bahkan Mungkin Sampai Sekarang Kita Terbius Oleh Sukses Ekonomi Luar Biasa Dari Tiongkok Bisa Dikatakan Dalam Waktu Beberapa Bulan Lagi Tiongkok Itu Pertemuan Ekonominya Akan Kembali Positif 5% Keluar Dari Resesi Dan Bangkit Lebih Besar Lagi Artinya Kita Semua Kan Terkebum Kagu Melihat Perkembangan Ekonomi Tiongkok Tapi Apakah Ini Kemudian Membuat Superpower Sebelumnya Yaitu Amerika Serikat Merasa Tenang Tentu Tidak Dan Kita Ketahui Bahwa Amerika Serikat Ini Memiliki Kekuatan Media Yang Luar Biasa Di Dunia Maka Membangun Narasi Bahwa Sehebat Komunisme Betul Sehebat Hebatnya Dan Seliberal Ekonomi Republik Rakyat Tiongkok Begitu Anda Masuk Kedalamnya Anda Tahu Di Dalamnya Ada Ideologi Komunis Yang Tidak Mungkin Luntuh Nah Jadi Ini Pun Harus Kita Sikapi Dengan Sangat Bijaksana Bahwa Jangan Sampai Isu Kebangkitan PKI Ini Dimanfaatkan Oleh Dua Negara Superpower Yang Sedang Bersaing Memperbutkan Pengaruh Terutama Di Indonesia Yang Semakin Hari Posisi Geopolitiknya Semakin Strategis Terutama Di Belahan Selatan Bumi Atau Southern Hemisphere Ini Itu Karena Asia Tenggara Tanpa Indonesia Ambur Juga Bos Ini Seperti Geopolitik Global Itu kan Luar Biasa Jadi Kita Harus Menyikapinya Dengan Sangat Kejaksana Kira-kira Begitulah Jadi Ada Narasi Dari Internasional Dalam hal ini Amerika Juga Kemudian Kekhawatiran Munculnya Apa Dugaan Munculnya Komunisme Di Indonesia Ini Juga Mungkin Bisa Dimanfaatkan Begitu Juga Oleh Amerika Narasinya Ya Itu Sangat Jelas Saya Kalau Dari Orang Amerika Saya Kampulukan Hal Itu Berarti Yang terjadi Begitu Juga Pak Josuli Setuju Kira-kira Dengan Hal Itu Dan Ini Sedang Dimainkan Juga Oleh Apa Ya Beberapa Kelompok Dan Yang Kemudian Disebutkan Atau Ditudingkan Balik Kepada Pak Gatot Nur Dengan Politis Dirinya Nyapres Di 2024 Membawa Isu Kebangkitan Komunisme Ini Menjadi Seperti Apa Komoditi Yang Hampir Tiap Tahun Selalu Muncul Di Bulan September Ya Saya Ingin Kembali Merespon Yang Disampaikan Oleh Kiai Jasilul Di awal Kalau Wakil Ketua MPR Sepertinya Akram Banget Pak Jasilul Pak Jasilul Ya Senior Jadi Ini saya Ikut Bukan jadi Panglis Jadi Murid Yang sedang Menengarkan Perdebatan Dua orang Saya Jadi Waktu Presiden Mau Mengganti Pak Lima Itu Memang Sudah Merupakan Amanah Undang Undang Harus Pengirim Surat Kepada DPR Yang Biasanya Dalam Rapat Bangus Secara Teknis Itu Dilempar Komisi Satu Gasnya Biasanya Karena Komisi Satu Itu Mitranya Tetapi Yang Ditulis Dalam Surat Pak Presiden Itu Pasti Normatif Yang Sesuai Dengan Aturan Main Yang Dimaksud Alasan Pak Jokowi Yang Sesungguhnya Itulah Yang Saya Katakan Pak Jokowi Yang paling Tau Karena Meskipun Menggantinya Karena Faktor Lain Di luar Normatif Yang Ada Pasti Nggak Mungkin Dihungkap Nggak Mungkin Normatif Sesuai Dengan Aturan Main Dan Seterusnya Kebetulan Surat Itu Kan Selalu Ini Diberhentikan Ini Pengantinya Dan Calonnya Pun Satu Tunggal Waktu Itu Pak Parhan Nggak Bisa Milih Yang Lain Waktu Itu Di Komisi Satu Karena Memang Cuman Satu Cuman Satu Dibuka Ruang Sebenarnya Lebih Dari Satu Tetapi Lagi-lagi Itu Kewenangan Yang Presiden Dalam Undang-Urangnya Dibuat Nah Karena Itu Normatif Ya Komisi Satu Kita Tidak Ada Jalan Lain Kecuali Setuju Setuju Karena Memang Itu Yang Tertulis Itu Semuanya Adalah Normatif Sesuai Dengan Perundang-undangan Yang Laku Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Terlaku Nah Itulah Komisi Satu Sudah Secara Formal Setuju Ya Karena Memang Calonnya Cuman Satu Ya Nah Sekarang Dengan Alasan Pak Gatot Bahwa Dicopotnya Karena Alasan Film G30 SPKI Bagi Komisi Satu Yang Ini kan Sudah Peristiwa Yang Lama Kira-kira Relevan Gak Gitu Maksud Saya Siapa Tahu Saya Mendengar Dari Komisi Satu Karena Relevan Gak Gitu Kalau Itu Relevan Kita Bahas Tapi Kalau Gak Relevan Buat Apa Kita Bahas Kalau Kiai Jazilu Sudah punya Pandangan-pandangannya Tersendiri Itu adalah Politis Itu adalah Bernuansa Tanda 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 Menuduh Mungkin Kalau Saya Dari Peraksi PKS Kita Kedepankan Usnuzon Berbaik Sangka Tujuannya Pak Gatot Mungkin Mengingatkan Membelikan Warning Warning Tentang Bahaya Laten Komunis Karena Ini kan K30S Ini kan Sudah Jadi Kalau Kita Bicara Saya Tidak Membantah Yang Disampaikan Oleh Kiai Jazilu Karena Itu Sangat Mungkin Namanya Dalam Penafsiran Tadi Disebutkan Tafsir Ini Jangankan Omongan Orang Firman Tuhan Aja Boleh Ditafsir Apalagi Cuma Omongan Orang Tafsir Itu Macem Tetapi Mungkin Juga Ada Sisi-sisi Lain Kalau Dari Sisi Yang Positif Karena Yang Tadi Nuansa Menuduhnya Sudah Diangkat Oleh Kiai Jazilu Yang Merupakan Partai Koalisi Maka Kalau Partai Oposisi Cari Yang Lebih Objektif Sedikit Bisa Jadi Dia Memberikan Maksudnya Pada Seluruh Anak Bangsa Ini TG30 SPKI Akan Datang Hati-hati Loh Anak Bangsa Karena Tidak Bisa Jepun Kiri Selain Ada Sejarah Kelam Yang Disebutkan Oleh Kiai Jazilu Tadi Tentang PKI Dari 48 Dan Seterusnya Dan Seterusnya Dan Seterusnya Itu Juga Ada Orang Yang Sampai Sekarang Masih Bangga Jadi Anak PKI Ini Kan Tidak Bisa Dinafikan Realitas Seperti Ini Tidak Bisa Dinafikan Bisa Jadi Kalau Dalam Kacamatah Kusnuzonnya Adalah Dia Memberikan Warning Keti Hati Momentum 30 SPKI Ini Kita Harus Waspada Gitu Loh Kemudian Kalau Kang Perhan Tadi Mengatakan Ada Perang Global Memang Sekarang Tidak Bisa Dimungkiri Kemarin Di BBB Perang Sudah Habis Maki-maki Cina Cina Pun Menjawab Juga Nah Persoalan Kemajuan Cina Dalam Bidang Ekonomi Amerika Dalam Bidang Pertahana Dan Terjadi Persaingan Selama Intenal Mereka Itu Tidak Ada Urusan Dengan Kita Kita Boleh Mengambil Hikmah Dari Kesuksesan Sebuah Negara Itu Tidak Ada Masalah Juga Dan Di Permasalahkan Itu Kalau PKI Yang Bertentangan Dengan Sila Pertama Itu Di Indonesia Bisa Exis Dan Bisa Diakui Secara Formal Itu Yang Perlu Di Tetapi Kalau Misalnya Yang disebut Pak Jazuli Secara Husnuzon Melihat Pernyataan Dari Pak Gatot Itu Adalah Karena Warning Warning Ini kan Biasanya Dilakukan Ketika Kondisinya Sudah Sangat Darurat Artinya Semakin Mendekati Bisa Benar-benar Terjadi Kalau Sekedar Memperingati Agar Kita Jangan Sampai Termakan Bayarat Komunis Itu Kan Setiap Tahun Menjadi Peringatannya Bagi Bangsa Indonesia Ini Tapi Kalau Sebuah Warning Datangnya Dari Mantan Panglima TNI Berarti Apakah Memang Benar Benar-benar Akan Terjadi Dalam Waktu Dekat Kalau Kebangkitan PKI Panglima TNI Memiliki Panglima TNI TNI Tentu Memiliki Inteljen Memiliki Saluran Kanal Maklumat Apalagi Dia Posisinya Di tempat Yang Harus Menjaga Negara Ini Saya Disitu Tetapi Penafsiran Saya Tidak Menutup Apsirnya Kiyah Jasilul Karena Saya Melihat Dari Sisi Yang Lain Supaya Ada Piu-piu Lain Mungkin Dia Memberikan Warning Karena Selama Dia Jadi Panglima TNI Bisa Jadi Dia Punya Informasi Tadi Saya Katakan Ada Orang Yang Bangga Jadi Anak BKI Bahkan Juga Runutan Runutan Sama Sebenarnya Kiyah Jasilul Tadi Mau Menyebutkan Juga Harto Yang Disebut oleh Kang Tarhan Tadi Yang Membuat Bagaimana Indonesia Ini Menjadi Negara Yang Sudah Disepakati Dasarnya Pancasila Undang-Undang Dasarnya Konstitusi 1945 Orang Yang Kekiri Yang Melanggar Pancasila Berdentangan Pancasila Itu Juga Tidak Boleh Finis Orang Yang Kekanan Juga Bertentangan NKRI Juga Dianggap Finis Sebenarnya Inilah Negara Yang Ingin Dikembangkan Oleh Pak Harto Waktu Itu Jadi Yang Dihajar Oleh Pak Harto Itu Sebenarnya Bukan Hanya Orang Komunis Orang Komunis Orang Orang Islam Yang Juga Dianggap Tidak Mengakui Tidak Sesuai Dengan Kesepakatan Kiai Dan Toko Islam Kada Waktu Mau Deklarasi Kemerdekaan Republik Indonesia Itu Juga Pak Harto Kepada Keratan Itu Maka Ini Sama Saya Melihat Kiai Jazil Mengomongi Itu Jadi Mas Indra Jadi Saya Husnudon Tapi Faktanya Memang Mas Indra Ini Kan Akhir Akhir Ini Yang Disebut Dengan Politik Identitas Ini Kan Marah Dan Muncul Politik Identitas Beraturan Nama Agama Maupun Suku Saya Setuju Dan Saya Juga Husnudon Bahwa Pak Gatot Ini Memberikan Warning Kepada Bangsa Ini Tapi Saya Juga Husnudon Bahwa Pak Gatot Itu Juga Pengen Jadi Presiden Gak Ada Masalah Karena Beliau Kan Mantan Panglima Jadi Saya Berhusnudon Beliau Sebagai Seorang Mantan Panglima Itu Susah Saja Di Negara Yang Juga Dibangun Bersama Sama Ini Untuk Menyatakan Sikap Sebagai Misalkan Calon Presiden Seperti Misalkan Senior Saya Juga Punya Hak Untuk Menyatakan Itu Karena Karena Negara Negara Bukan Nenek Moyang Siapa Siapa Ini Nenek Moyang Yang Mendirikan Bangsa Ini Cuman Kenapa Pernyataan Pak Gatot Hari Ini Menjadi Sensitif Karena Sedang Marah Yang Disebut Dengan Politik Identitas Nah Politik Identitas Ini Bisa Bermakna Jika Ada Pemicunya Nah Salah Satu Pemicunya Adalah Memori Sejarah Tentang Politik Ideologi Yang Dulu Benturan Semacam Benturan Ideologi Ideologi Ini Kemudian Muncul Kembali Nah Ini Yang Kemudian Oleh Pak Gatot Diungkapkan Bahwa Pencopotan Saya Ini Karena Pemihakan Terhadap Ideologi Tertentu Itu Atau Saya Misalkan Pak Gatot Sebagai Panglima Ini Mengecam Ideologi Tertentu Jadi Sedangkan Kata Pak Warhan Hari Ini Yang Dari Disebutkan Hari Ini Ini Peperangan Ideologi Di Negara Negara Asalnya Juga Biasa Biasa Saja Justru Sekarang Pada Masalah Resus Kedaulatan Kebangsaan Terkait Dengan Apa Namanya Sumber Daya Kekayaan Nah Ini Ide Ini Menjadi Relevan Munculnya Politik Identitas Saja Menyangkut Etnik Katakanlah Cina Menyangkut Agama Katakanlah Islam Ini Menjadi Relevan Tetapi Politik Berbas Identitas Ini Setidaknya Menurut 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 Pak Indra Hari Hari Ini Yang Muncul Kalau Itu Mengarah Pada Kontraproduktif Itu Harus Kita Tekan Supaya Tidak Terjadi Kontraproduktif Oke Bang Farhan Tetapi Kalau Kemudian Silahkan Silahkan Bang Kalau Saya Melihat Nuansa Ini Saya Mungkin Sedang Berusaha Mendalami Kebatinannya Seorang Gatot Nurmantio Saya Berusaha Lagi Melihat Ada Kisah Apa Karena Biasanya Narasi Itu Tidak Jauh Dari Kisah Di Belakang Itu Semua Jadi Pada Tanggal 5 Desember Tahun 2017 Pak Gatot Nurmantio Itu Menyatakan Bahwa Dia Tidak Diberitahu Bahkan Tidak Diajak Berembuk Bersama Dengan Presiden Untuk Menunjuk Penggantinya Memang Ini Sebuah Proses Yang Bisa Menimbulkan Banyak Pertanyaan Karena Biasanya Seorang Paling TNI Diajak Berembuk Dulu Untuk Menentukan Siapa Junior Penggantinya Ini Memang Itu Bukan Sebuah Keharusan Secara Legal Formal Tetapi Itu Masalah Ada Politik Betul Itu Sebabnya Kemudian Pak Gatotun Mantio Pada Sebelum 5 Desember 2017 Itu Melakukan Manuver Ketika Beliau Mengetahui Bahwa Pak Hadi Sudah Pasti Menggantikan Beliau Artinya Beliau Tidak Menominasikan Calon Dari Pilihan Beliau Yang direkomendasikan Dirinya Yang Direkomendasikan Maka Beliau Mengeluarkan Sebagai Panglima TNI Waktu itu Surat Mutasi 87 Perwira Tinggi Layar Di bawahnya Dia Mutasikan Ini Adalah Manuver Fet Accompli Sehingga Ketika Pak Hadi Menjadi Panglima Di bawahnya Pilihan Gatotur Mantio Kan Akan lain Rasanya Untuk Seorang Gatotur Mantio Apabila Sebelum Presiden Dan Men Sesnek Mengirimkan Nama Pak Hadi Ke Komisi Satu Itu Panglima Lama Diajak Ngobrol Dulu Panglima Lama Pasti Sudah Mendidik Calon-calon Penggantinya Kayaknya Luan Suai Itu Baru Sekarang Meledaknya Berarti ada Unsur Baper Ya Bang Farhan dia itu betul-betul meresapi dan menyelami kalau Mas Indra kan langsung menyimpulkan Bapak Per kalau saya menyimpulkan, mungkin itu jadi pelajaran berharga ke depan bagi pengambil kebijakan seperti bahasanya Kiai Jazilul harus ada unggah-unggul dengan pihak-pihak yang terkejut kalau kita ingin ke depan itu sama terkait dengan identitas saya ingin nyeletuk sedikit dengan identitas Kiai Jazilul karena sering saya dengar kalimat politik identitas karena kan identitas itu dimaknainya secara sempit, saya termasuk orang yang bangga kepada Bung Karno yang pidato di PBB menyampaikan tentang Pancasila dan dasar negara di sana dia bilang inilah identitas kami sebagai orang Indonesia saya bangga saya putar terus pidatonya Bung Karno di PBB itu, dia sampaikan saya inilah identitas kami inilah dasar negara kami dasar negara Pancasila kemudian konstitusi 45 ini itu politik identitas Pak Jazilul ya? itu akan masuk identitas dan saya kenapa bangga atas pertolongan Allah SWT dan keberagaman dan kesadaran kita menerima keberagaman bayangkan Unus Soviet itu negara aditaya yang lawannya Amerika dulu dia berkeping-keping sekarang itu tetapi identitas Pancasila dan konstitusi Indonesia ini dengan kesadaran keberagamannya itu menurut saya luar biasa jadi jangan dimaknai identitas itu nanti oleh kebanyakan publik saya setuju itu Pak jangan dimaknai sempit setuju lah jadi identitas itu namanya identitas kebangsaan publik Indonesia identitasnya dengan dasar Pancasila konstitusinya adalah 1945 kebenekaan itu fitrah enggak mungkin orang menolak kebenekaan mas karena kita lahir enggak mungkin pesen hidung manjok gitu orang bapak saya pesek bagaimana saya pesen manjok gitu bisa dioperasi setelah keluar saya request mau lahir umpamanya mohon maaf nih orang Afrika lahir request putih gitu agak susah mencuri bapaknya dari Prancis umpamanya kan gitu ini kan given gitu jadi keberagaman ini fitrah gitu identitas kebangsaan yang dimaksudnya identitas jadi kita harus jaga identitas ini identitas Pancasila identitas konstitusi 1945 identitas kebenekaan ini yang harus kita jaga agama sudah resmi diakui ada 6 agama ditambah oleh al-makum Gusbur Konghucu ini harus kita jaga dan komunisi ini kan bertentangan dengan seluruh agama bukan hanya Islam kan anti agama gitu jadi agama Islam Kristen protestan segala macam semua agama lah kita semua mempahu menjaga Republik ini sebagai bangsa kalau ada kepentingan Pak Gatot mau nyapres tadi udah dibuka ruangnya sama Pak Kiai ya selalu punya perahu Pak Nyapres kan bukan kayak Vilkada gak ada perahu boleh independen boleh saya jadinya di ujung di ujung perbincangan ini saya mau ambil kesimpulan Pak Jazilu ya kalau boleh dimasuk kepada kesimpulan sebenarnya ini ujungnya Pak Gatot pengen jadi calon presiden 2024 ataukah cuman sekedar baper seperti yang disampaikan Bang Farhan tadi kira-kira bukan disampaikan bapak ya analisisnya mau nuju ke sana Pak Jazilu sebagai penutup tadi sebelum ke Bang Farhan Pak Jazilu tadi sudah tetap kita melatar belakangi pandangan kita dengan cara yang khusnudon dengan cara pandang yang baik seandainya Pak Gatot mau nyalon itu niat yang baik itu khusnudon juga kita lihatnya iya itu khusnudon juga jadi bukan kemudian kita mencurigai Pak Gatot membawa agenda tertentu tidak beliau ini seorang panglima yang trik-rikotnya juga cukup untuk menjadi presiden kan begitu yang kedua terkait dengan pernyataan Pak Gatot bahwa dicopot karena apa namanya nobar itu juga saat ini juga tidak terlalu relevan nah yang terakhir yang saya maksud dengan politik identitas adalah identitas sempit misalkan soal mata sipit soal rambut lurus soal ikal jadi sekarang mulai muncul itu yang gak boleh yang harus yang harus dihadapi dengan identitas kebangsaan yang disebut oleh Pak Jazuli tadi nah itu tugas kita tugas kita bersama apalagi dipersebut lagi identitas cebong sama kampret wah itu bahaya lagi gak boleh yang sekarang yang sekarang kita bangun itu politik identitas kebangsaan Indonesia itu yang menurut saya sangat relevan nah komunis ini ditakutkan dan sudah punya pengalaman sejarah merusak identitas kebangsaan ini Pak begitu inilah yang saya anggap menjadi relevan oke baik Bang sebagai penutup juga kira-kira Bang Faharan menyimpulkan seperti apa karena yang boleh yang bagus adalah ketika calon-calon pemimpin sudah mulai menjual dirinya boleh itu sah-sah saja dalam politik tetapi tentu saja tidak dengan memanfaatkan atau meng-apa eksploitasi identitas yang sempit tadi yang disampaikan tadi ya tetapi boleh kalau identitas secara kebangsaan yang besar kalau memang banyak-banyak tokoh yang mau memainkan ini secara identitas sempit itu yang tidak boleh kira-kira Bang Faharan seperti itu saya kira kalau memang seorang sosok tokoh nasional ingin tampil menjadi salah satu alternatif pilihan dari bangsa kita di tahun 2020 untuk menjadi presiden saya kira harus mulai membangun sebuah bentuk komunikasi yang lebih cerdas contohnya 2014 Pak Jokowi memulai dengan sebuah gerakan busukan itu sebuah bentuk komunikasi komunikasi politik yang sangat cerdas pada waktu itu membuat orang akhirnya berlomba pengen busukan kemudian pada tahun 2019 ada kebalikannya bahwa Pak Jokowi mendapat tantangan tantangan dari mana bukan dari sosok saja karena sosok penantangnya sama tetapi dari komunikasinya yang sangat menantang dan betul-betul membuat waktu itu kampanye Pak Jokowi goyang banget yaitu hashtag 2019 ganti presiden nah itu kan karyanya Pak Mardani ya Pak Jazulia itu keren luar biasa dalam komunikasi politik itu adalah sebuah usaha untuk dalam tanda kutip menjual diri untuk jadi presiden dengan cara yang cerdas tapi menjual diri dengan cara yang membangkit-bangitkan emosi yang sempit saya kira masyarakat kita sekarang sudah jauh lebih cerdas untuk bisa menilai dan memilah mana yang layak masuk dalam hitungan mana yang tidak oke ya itu sebagainya ini menjadi catatan buat seluruh elemen bangsa terutama tokoh-tokoh nasional yang ingin muncul atau mulai menjual dirinya di pentas nasional karena dugaannya ke arah sana ya tidak mengungkit-ungkit lagi tapi bahwa kemudian secara khusnuzon melihat bahwa kemudian bahwa ada permasalahan-permasalahan masa lalu kelam yang juga jangan sampai terulang lagi juga bolehlah kita lihat itu menjadi sebuah hal yang disampaikan oleh tokoh nasional intinya semoga ini menjadi pebelajaran bersama terutama buat tokoh nasional dan semua dari kita identitas kebangsaan yang paling pentingnya oke terima kasih banyak Bang Farhan Pak Jazilul Pak Jazuli atas waktunya di crosscheck akhir pekan kali ini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat selalu ya Waalaikumsalam yang itulah diskusi crosscheck kami akhir pekan kali ini atas nama seluruh teman-teman yang bertugas di edisi crosscheck kali ini saya Indra Melona mengucapkan terima kasih sampai jumpa salam sehat selalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati